Kau muslimin, jama'ah sa'adimu'ar wa'akimu'ahu wa'ala Pada kesempatan di siang hari ini, malah kita bersama-sama memanjatkan pujukur kita ke harid Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada kita semua berupa kekuatan iman, islam, setelah kesehatan yang kita dipilih oleh Allah SWT untuk bisa hadir, yaitu memenuhi panggilan Allah SWT yaitu melaksanakan suat juma'ah sa'adimu'ah secara berjama'ah Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridul ilahi Allah membukakan pintu riski bagi kita yang berupa kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, kesehateraan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berdakwa Salamat salam, kita hadirkan kepada juma'ah kita Naib besar Muhammad SAW berserta keluarga dan sahabatnya yang selantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan sehingga kita selalu mengharapkan, merindukan, menantikan sahabatnya sahabat yang dikiamat Muslimin jama'ah sa'adimu'ah tak terasa memasuki hari ketujuh akhir 14-16 ini rasanya kalau kita belum mengikuti apa yang dikontohkan oleh Rasulullah rasanya kurang lengkap karena apa ketika kita itu taat pada Allah mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sehubungan dengan khutbah kali ini kami akan menyampaikan yaitu tujuh sunnah Rasulullah Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 31 Jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu sehingga Allah maha pengabun dan maha penyayang dari ayat diatas kita bisa membaca bahwa ketika kita itu mencintai Allah maka kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah maka setidaknya manakah kita ingin mengikuti Rasulullah agar cintai Allah karena apa ketika kita itu dicintai Allah kita mohon ampun diampun dosa-dosanya ketika kita berdoa dikabulkan doanya maka manakah kita ingin doanya dikabulkan oleh Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah maka kita perlu mengikuti Rasulullah yang jadi masalah adalah apa yang perlu diikuti dari Rasulullah setidaknya ada tujuh sunnah Rasulullah yang boleh kita ikuti hingga manakah Allah kita bisa mengikuti insya Allah Allah akan menurunkan ampunannya Allah akan mengambuni dosa-dosanya kita ada pun yang pertama adalah agar kita senantiasa melaksanakan solat tahajud karena apa ketika kita masih punya cita-cita harapan dan terujud maka laksanakan solat tahajud dan jadikan sebagian malam untuk apa untuk melaksanakan solat tahajud dengan solat tahajud insya Allah aman kita bertambah ketika semua orang yang tidur kita solat walaupun hanya dua rekaat maka Allah akan mengangkat derat kita Allah akan memberikan kedudukan yang mulia disinya untuk itu jangan sampai kita melupakan solat tahajud walaupun hanya dua rekaat cukur bisa di akhir waktu seperti kemampuan terakhir atau kurang lebih 10 menit sebelum imsak itu muslimin jamaah suhaid jamaah roh mahuwa harapan yang kedua adalah biasakan kita sebelum sebu adalah melaksanakan solat wajar karena apa solat wajar adalah lebih baik daripada dunia seisinya kalau dari itu solat wajar adalah satu di antara ya solat rawatif 12 rekaat sehingga barang siapa yang melaksanakan solat rawatif 12 rekaat yaitu dua rekaat sebelum sebu dua rekaat dua rekaat sebelum duhur dua rekaat sudah duhur dua rekaat sudah mahrif dan dua rekaat sudah isyak Allah akan membuatkan istana di surga untuk itu ketika kita belum usahakan untuk bisa solat solat fajar dua rekaat sebelum sebu misya Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya muslimin jamah ada benda yang ketiga adalah selabi suatu kita membaca Al-Quran kita tahu bahwa ketika kita itu hidupnya ingin selamat dunia akhirat kita ingin mendatul tunjuk dari Al-Quran maka bacalah Al-Quran bagaimana kita bisa jalan menjaga tahu arah kalau kita tidak pernah bacanya untuk itu Al-Quran memberikan petunjuk jalan yang lurus dunia Al-Quran ini adalah dengan jalan petunjuk yang lurus untuk kita buka Al-Quran ideanya adalah kita baca satu hari satu juz kalau tidak mampu satu hari setengah juz kalau tidak mampu satu hari satu halaman kalau tidak mampu satu hari satu ruguh kalau tidak mampu satu hari satu ayat kalau tidak mampu tanyalah pada diri sendiri segera mohon amin kepada Allah dan berdoa ya Allah mengapa hatiku begitu keras seperti batu kok tidak mau tersentuh membaca Al-Quran untuk itu orang yang terbaik diantara kita bukan orang yang punya jabatan punya bangkat kedudukan kekayaan tapi orang yang paling baik diantara kita ada orang yang mau belajar baca Al-Quran dan mengajarkan ini adalah kesempatan yang luar biasa maka walaupun satu hari kita baca satu ayat itu adalah luar biasa untuk itu mari kita ajak di kita tiap hari siapis shorat atau sehari setidaknya bisa membaca shorat Al-Ikhlas 10 kali karena apa orang siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali maka akan dibuatkan rumah di syurga muslimin jamaah sholat marwakum ada pun yang keempat adalah sholat duha kita tahu bahwa sholat duha adalah pengganti daripada sedekah terhadap ruas tubuh kita yang jumlahnya 360 wadah itu manakah kita sholat duha dua rata itu adalah sebagai pengganti sedekah ketika kita sholat duha dua rata maka itu dicatat sebagai orang yang tidak lupa tidak lupa sedekah terhadap 360 wadah itu kalau kita mau menambah dua rata dicatat sebagai orang yang ahli kepadah ketika kita mau menambah dua rata maka dicukupkan riskinya pada hari itu dan ketika kita mau menambah dua rata lagi maka dicatat sebagai calon penghidu surga Allahumma ingkana risk wisallai wanghilhu waingkana fil adi wahrijhu waingkana mus'ir waishirhu waingkana haram wafatilhu waingkana bangit wafatilhu ya Allahumma jika jika datang dari langit maka turunkanlah ya Allahumma jika datang dari bumi maka keluarkanlah ya Allahumma jika itu sugar maka mudahkanlah ya Allahumma jika itu kotor maka posisikanlah ya Allahumma jika rezeki itu adalah jauh maka dikantanlah maka dari itu jangan sampai kita merupakan surat surat duha minimal ada dua rata untuk itu mari kita bisa istiqomah melaksanakan surat duha muslimin jamaah surat barakum ada yang kelima adalah kita disuruh untuk senantiasa bersotakoh kita tahu bahwa setiap orang yang bersotakoh Allah akan mengantinya orang yang bersotakoh ibarat adalah menanam satu butir padi masing-masing butir berisi tujuh tangkai dan masing-masing tangkai adalah berisi seratus untuk itu manakah kita membiasakan diri kita untuk bersotakoh maka Allah akan mengantinya apapun yang kamu saudakoh dengan Allah Allah akan mengantinya ketika kita saudakoh dengan harta Allah mengganti dengan kayaan ketika kita saudakoh dengan ilmu Allah mengganti dengan yaitu kepanduian ketika kita saudakoh dengan jasmani Allah mengganti dengan kesehatan dan ketika kita saudakoh dengan senyum Allah mengganti dengan awet untuk itu biasakan kita saudakoh setiap hari sesuai dengan kemampuan kita muslimin jamaah ada pun yang yang ke-6 adalah senantiasa istighfar setiap saat kita tahu bahwa sebagai manusia tentunya kita sadar sengaja atau tidak sengaja sadar-sengaja setiap hari adalah membuat dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah segera mohon ampun pada Allah sehingga kita usahakan setiap hari sedikitnya membaca istighfar 100 kali kita usah menyetuhkan bahwa beliau setiap hari membaca istighfar 100 kali dengan demikian manakah kita senantiasa membaca istighfar insyaallah dosa kita akan diambuhi muslimin jamaah ada benda yang terakhir yang ke-7 yang adalah menjaga kita tahu bahwa ketika Rasulullah masih hidup kita yang orang sahabat ya Rasulullah itu suara apa Rasulullah menjawab oh itu adalah suaranya terompahnya bilat bin rabah mengapa ya Rasulullah terompahnya suara di syurga karena bilat bin rabah adalah senantiasa menjaga buduh karena apa orang yang menjaga buduh adalah dicintai oleh Allah subhanahu ala'ala inna Allah yukid tawabina wailun da'khirin semuanya Allah menyintai orang-orang yang bertawabat dan merusukkan diri untuk itu katakunya manakah kita ingin hidup bersama Rasulullah di syurga seperti bila maka kita perlu menjaga buduh katakunya ketika kita ke kamar mandi apakah BAB BAK atau mandi kita segera buduh ketika kita sudah selesai kita batal buduh lagi dengan demikian insya Allah kita senantiasa buduh sehingga ketika kita bertemu dengan wanita untuk jahat tangan kita selalu menghidup karena apa kita dalam keadaan jujir itulah tujuh soal Nabi yang perlu kita laksanakan sehingga manakah karena kita bisa melaksanakan secara istiqomah kontinu rutinitas sampai jadi jenazah misalnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita itulah yang perlu kita laksanakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita semuanya bisa melaksanakan tujuh soal Nabi yang akhirnya kita semua dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jana Allah Amin berkumpul berkumpul Allah Atau